Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjelaskan masih memegang kartu tanda anggota PDI Perjuangan, meski menjadi cawapres Koalisi Indonesia Maju Mendampingi Prabowo Subianto. Dengan demikian, Gibran masih berstatus sebagai anggota partai berlambang banteng tersebut. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo telah meminta Gibran untuk mengembalikan KTA tersebut dan mengundurkan diri. Mengenai hal ini, Gibran menjelaskan akan segera menemui FX Rudi. Sedangkan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komaruddin Watubun sempat menyatakan bahwa Gibran bahwa keanggotaannya secara otomatis gugur saat ia tidak tegak lurus perintah partai untuk berpihak pada pengusungan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Menanggapi pernyataan ini, ia menyatakan akan mengikuti aturan partai. Padahal, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan tidak ada pengembalian KTA. Dengan demikian Gibran masih berstatus anggota. Menurutnya, persoalan keanggotaan di PDIP ini sebenarnya sudah selesai setelah bertemunya ia dengan Puan dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsjad Rasjid.